Kami ajak Anda ke informasi lainnya, saudara tragedi kemanusiaan terus dialami warga Gaza. Puluhan ribu nyawa melayang, ribuan anak-anak lahir di tengah serangan brutal Israel. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda Israel akan menghentikan serangan ke Gaza. Israel terus membombardir Gaza tanpa mempedulikan korban jiwa warga sipil yang tewas akibat tindak kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan. Sejumlah ledakan terlihat melada Gaza Utara rabu waktu setempat. Selain di Gaza Utara, Israel juga terus membombardir Gaza Selatan. Di kota Rafah, asap tebal pasca ledakan terlihat membumbung dari gedung yang dekat dengan sebuah rumah sakit. Kondisi ini tentunya membuat kepanikan terhadap warga sekitar. Pasel ledakan rumah sakit Kuwait di Rafah menghadapi gelombang besar orang yang terluka parah, termasuk anak-anak. Tidak jelas berapa korban yang tewas atau terluka dalam serangan brutal Israel. Sebelumnya, di Arabus, tidak hanya 46 orang tewas dan 100 orang terluka ketika Israel terus membombardir kamp pengungsi Japalia. Sedikitnya, lima orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka ketika rudal udara Israel menghantam sebuah masjid dan tiga buah rumah. Warga bergotong-royong untuk mengevakuasi korban dari runtuhan bangunan yang hancur. Seorang warga menyatakan bahwa dirinya tengah berada dalam bus saat pemboman terjadi. Ia lantas bersembunyi di bawah bus bersama warga lainnya. Dan saat dirinya hendak berlindung di dalam bangunan, ia melihat beberapa warga sipil terjebak di bawah reruntuhan. Di rumah sakit Al-Najar di Rafah, pemandangan memilukan terlihat kamis pagi ketika sejumlah warga termasuk diantaranya anak-anak menangis di depan jenazah orang tua mereka yang meninggal dunia. Sejauh ini korban tewas di Gaza telah mencapai lebih dari 19.600 orang atau mendekati 20.000 jiwa. Yang sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan. Namun tetap saja Israel tanpa henti melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza. Tindakan brutal Israel membuat kubu Hamas menolak untuk memenuhi tuntutan Israel terkait pembebasan Sandra. Pejabat Hamas di Beirut, Lebanon, Osama Hamdan menyatakan yang utama saat ini adalah Israel harus menghentikan serangan bila ingin melanjutkan negosiasi pembebasan Sandra. Dukungan terhadap Palestina juga terus bermunculan. Dalam pidato mingguannya, pemimpin tertinggi Katolik Dunia Paus Franciscus di Fatikan telah menyampaikan seruan baru untuk perdamaian di Timur Tengah dan Ukraina. Sebelumnya di Fatikan, sejumlah pengunjuk rasa membentangkan bendera perdamaian dan bendera Palestina di kandang Natal Fatikan untuk menarik perhatian Paus. Sepanduk yang mereka gelar bertuliskan 50.000 Maria di Gaza. Yang berarti ada sekitar 50.000 perempuan di Gaza saat ini yang tengah hamil dan terancam bahaya. Selain itu di tengah kebrutalan Israel di Gaza, ada sekitar 5.500 kelahiran di mana kondisi bayi-bayi yang baru lahir sangat memprihatinkan dan tinggal di bawah tenda-tenda yang tidak layak serta kekurangan pasokan makanan. Terima kasih telah menonton!